Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi dengan AutoBurnio Channel Video kali ini kita kedatangan Subscriber kita juga Di daerah Lumayan Lumayan jauh, lumayan dekat ya Gimana bilangnya nih Jadi ada Om Saprudin nih Dari Banjir Baru ya Dari Banjir Baru Kita bengkel di Banjir Masin Jadi keluhan beliau ini Ada kepocoran Di karet bud ya Ada karet bud Honda BRP Yang pasti Katanya kemarin yang sebelah kanan Sebelah kanan Sebelah sini Tapi ini kayaknya mau kita ganti dua-duanya Dengan yang bahan full karet Jadi yang ori bawaan BRP ini Sering sekali terjadi kebocoran Karena bahannya itu plastik Dan adaptornya itu yang biasanya bermasalah Jadi kita mau ganti Sebelah kanan dulu ya Nanti kita copot Kita lihat Yang mana yang bermasalah Oke Jadi Terima kasih pada Teman-teman subscriber semua Yang telah mempercayakan Ke Servisnya Ke bengkel kita ya Begitu ya Khususnya untuk Teman-teman yang di daerah Banjir Masin dan sekitarnya Oke langsung kita Ke Videonya aja Terima kasih telah menonton! Ini bang Ini bang Ditirut dilepas ya Ini udah lemah Kita tinggal copot Nanti Ini kan udah bau 1 ya Ini kita baljuin Kita Buka Neng bagian bawah Nanti kita turunkan Terus nanti kita tarik ya Nah yang bagian dalam itu Sedikit nanti agak susah Untuk dilepas Jadi perlu dicungkil Menggunakan obeng Atau Semacam bar Sebegitu ya Yang bagian dalam Nanti kalau susah Kita ncongkel Itu harus melepas Fondasi mesinnya dulu Yang bagian belakang Nah jadi dilepas Seperti ini Untuk baljuin Tadi saya lepas Jadi ini udah bisa keluar Tinggal kita tarik Yang bagian dalam Nah jadi baljuin Kita lepas Kita sampingkan Seperti ini Ini asnya udah bisa Ini tinggal tarik Yang bagian dalamnya Ini bagian dalam itu Kalau ditarik Dia kan ada Snap ringnya Jadi takutnya Robek Jadi kita cungkil Bagian dalamnya Yang di bagian Sepeduin Bagian dalam itu Dicongkel ya Nah jadi kita di kolong Ya di kolong Sebelah kanan Ini untuk Fondasi Mesin Yang belakang Kita lepas Ini tinggal Kita cungkil Bagian disini nih Karena kalau Cungkil ini Kalau ada fondasi Mesin Dia gak Gak bisa ya Gak ada jaraknya Kita tinggal Kita cungkil Seperti ini Ini untuk Yang sebelah kanan Nanti yang sebelah kiri Kita coba Kita lihat juga Nanti ya Tuh kelihatan kan Ini ada Rembesan-rembesan Dari grease nya Nah ini udah keluar Ini tadi saya Cungkil aja Dengan obeng Udah keluar Nanti kita tarik keluar aja Nah jadi ini Yang kita lepas Ini bagian dalam ya Yang bagian dalam Yang ada Plastiknya ini Plastik nih Bagian dalam ini Adaptor Dari Carrefoot nya ini Jadi yang Kita mau ganti Yang Full karet Nah jadi bentuknya Seperti ini Yang full karet Ini udah Rembes-rembes Ini grease nya Ya Grease nya udah cair Karena kepanasan Mungkin ya Takutnya Biasanya adaptor nya ini Yang pecah ya Sobek Bukan karet bootnya Biasanya adaptornya yang pecah Kita bongkar dulu Nah ini bisa dilihat nih Jadi adaptornya ini udah pecah ya Ini Nah ini pecah Ini yang Bikin Rembes juga Karena dia gak ngunci lagi Untuk Ininya ya Karet bootnya ini Kalau karet bootnya sih Kayaknya gak apa-apa Cuman yang adaptornya ini Yang bermasalah Ininya juga udah kering Karena Grease nya udah Cair Cair Ini untuk melepas Ini tinggal dipukul-pukul aja ya Di Dibuka gitu Ini nanti claim nya Yang Kita ganti yang seperti ini Ya Udah bisa Dilepas ya Untuk Tripodnya ini Udah bisa dilepas Nah tapi ingat Kalau Kalian mau masang Nanti jangan sampai kebalik ya Nanti kebalik Ada ngaruhnya juga Waktu Mungkin ada Pengaruh Cuman gak terlalu banyak ya Jadi yang Agak mencolok Ada coakan Ini Di bagian bawah Atau di bagian dalam Sini ya Bagian dalam sini Jadi yang Rata ini Nanti yang dapat Snap ring Ini udah bisa kita lepas Untuk Karet bootnya Nanti kita cuci Dan kita pasang lagi Nah ini udah terpasang Sekarang kita Masukin untuk Grease nya Ini grease nya Udah ada takarannya Seperti ini Tinggal kita masukin Jadi Masukin Satu penuh ya Kita bagi Di rumahnya Sini Separoh Dan di karet bootnya Nanti Masukin aja Tinggal kita masukin Seperti ini Seperti ini Seperti ini Tinggal kita Ikat kramnya Ini yang besar Seperti ini Jadi ini alatnya Bikin sendiri Seperti ini Nanti kita tarik Jadi Tadi itu Tegenti Pertama Nah oke Untuk Karet boot Udah dipasang Jadi Kita Pakai Klem Yang seperti ini Jadi gak pakai Kabel Tis Kalau kabel Tis itu Emang Si rawan Jadi Tapi kalau gak ada Punya Klemnya seperti ini Emang gak mau Harus pakai kabel Tis Cuman kabel Tis Biasanya harus Di double ya Kalau satu aja Kadang-kadang itu Bisa melorot sendiri Dia Jadi pada saat Belok Kadang-kadang kabel Tis itu Dia ngikut Karena kan Dia elastis Untuk kabel Tis ya Karena plastik Kalau ini kan Pelat 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 kita tarik Apalagi kita tarik Kencang Dia udah Paten Diam Ini tinggal kita Pasang ya Yang sebelah kanan Kita pasang Polkaret Jadi bahannya Ini full karet Udah gak ada Adapter sama sekali Jadi adaptor Yang pecah Ini tadi Sudah gak pakai Lagi Tapi kalau Belinya Ori Ini Dapat Dia tetap pakai Adaptor seperti ini Jadi Jadi yang Yang Itu Yang Yang Ori Seperti ini Ini Dia Bulet aja Gak ada Bentuk Bentuk Dari Budenya ini Jadi yang Bentuknya tadi Adaptornya tadi ya Adaptor Ini tadi yang Bentuknya Seperti ini Nah Ini kalau yang Yang Ori Ini harganya Kalau gak salah 360 Ya 360 Itu Sebelah Satu Piece Saja Ini Kemarin Kalau Om Sapudin Dapatnya Berapa Kemarin Om 360 360 Sama Ungkir 360 Ya Ini Sama Ungkir Sama Ungkir Tapi Itu Sudah Satu Set Kiri Kanan Dapat Satu Kiri Kiri Kanan Ini Ada Dua Sama Klaimnya Juga Kalau Yang Ori 60 Dapat Satu Aja Oke Jadi Bahannya Seperti Ini Pul Karet Ini Katanya Pesannya Dari Om AW Di Daerah Mana Lupa Saya Pokoknya Di Pulau Jawa Kirimnya Ke Banjir Masin 360 Katanya Sudah Sama Ungkir Ini Mau Kita Pasang Lagi Untuk Melepas Drip Sub Ini Kita Harus Miringkan Tinggi Seperti Ini Jadi Biar Olinya Nggak Netes Jadi Itu Nggak Ada Tetes An Oli Sama Sekali Dari Poli Transmisi Nggak Ada Yang Netes Jadi Aman Laku Tidak Ditadain Untuk Poli Transmisi Jadi Harus Agak Miring Miring Ke Kiri Ini Dongkak Tinggi Seperti Ini Tinggal Kita Pasang Lagi Dan Itu Tadi Yang Dicopot Itu Ada Baut Tiga Itu Yang Sekarang Kita Bongkar Yang Sebelah Kiri Caranya Sama Sebelah Kanan Tadi Cuman Ini Nggak Bisa Copot Macam Macam Di Bagian Dalam Langsung Kita Cungkil Aja Nah Yang Sering Bermasalah Itu Bagian Dalam Yang Karet Boot Yang Sering Pecah Ini Mumpung Part Ada Kita Ganti Sekalian Di Kanan Ini Sudah Kita Copot Yang Tadi Dicungkil Dikit Aja Dia Sudah Keluar Juga Kenapa Harus Dicungkil Karena Disini Ada Snap Ring Yang Mengunci Ke Side Gear Dari Dalam Transmisi Jadi Harus Dicungkil Ditarik Pun Kadang Kadang Bisa Juga Yang Mau Kita Ganti Yang Bagi Dalam Juga Ini Ternyata Yang Sebelahnya Ini Kosong Juga Grip Nah Ini Termasuk Untung Ini Jadi Nggak Sampai Rusak Parah Sudah Kita Lakukan Perbaikan Maksudnya Begitu Jadi Nggak Nunggu Sampai Ada Gejala Yang Parah Baru Kita Lakukan Perbaikan Karena Kalau Ini Umurnya Sampai 10.000 Kilometer Aja Lagi Ini Ini Bisa Hancur Sudah Ini Jadi Kiri Kanan Sudah Kosong Gris Ini Sudah Kita Ganti Kita Ganti Mau Kita Pasang Lagi Jadi Cara Gantinya Sama Seperti Yang Di Sebelah Tadi Yang Keep Dari Tripod Itu Harus Dilepas Dulu Tripod Dilepas Baru Dimasukin Untuk Karet Boot Ini Nah Kecuali Ada Alat Yang Bisa Itu Ya Apa Namanya Bisa Mengembangkan Karet Boot Ini Bisa Gak Dilepas Untuk Apa Namanya Tripod Tadi Cuman Kita Gak Punya Alat Jadi Cara Manual Cara Manual Misalkan Tapi Klaimnya Ini Perlu Diingat Tadi Klaimnya Harus Benar Rapat Nanti Biar Gris Nggak Rembes Atau Bocor Mau Kita Pasang Lagi Untuk Yang Mobil BRP Udah Selesai Kita Kerjain Untuk Om Saprudin Terima kasih Om Atas Kunjungannya Om Ke Bengkel Kita Terima kasih Udah Mempercayakan Servis Mobilnya Ke Bengkel Kita Semoga Teman-teman Subscriber Yang Lain Juga Bisa Berkunjung Paling Gaya Saling Bersilatur Rahmil Oke Om Selamat Jalan Hati-hati Jalan Om Hati Jalan Abone red ,